PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah bersama-sama menyaksikan cuplikan video yang berisi pidato pengunduran diri dari Soeharto sebagai Presiden Indonesia ke-2 pada tahun 1998 Video tersebut merupakan momentum peralihan pemerintahan dari Orde Baru menuju era reformasi Apa itu sebenarnya reformasi? Jadi, reformasi adalah sebuah perubahan yang bersifat radikal dalam upaya perbaikan di bidang sosial, politik, ekonomi, atau agama Lalu, bagaimanakah jalannya reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini? Baik, mari kita ulas bersama-sama pada video kali ini Berikut ini kronologi terjadinya peristiwa reformasi yang pernah ada di Indonesia Diawali pada tahun 1997 Pada saat itu terjadi krisis moneter di seluruh wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia Nilai dolar sangat tinggi Rupiah menjadi melemah Yang awalnya 1 dolar bernilai 12.500 menjadi 15.000 Kondisi ini diperparah dengan tingginya tingkat KKN dan sentralisme pada masa Orde Baru Sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintahan Soeharto Hal ini dapat terlihat jelas pada tahun 1997 saat diadakan pemilu Dimana Golkar menang kembali dan Soeharto lanjut menjadi presiden untuk periode 1998 hingga 2003 Terpilihnya Soeharto dalam pemilu tahun 1997 menambah kekecewaan masyarakat Indonesia Karena dianggap Soeharto tidak mampu untuk memperbaiki keterburukan Indonesia Namun malah terpilih kembali Hingga akhirnya mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut adanya 6 agenda reformasi Dimana agenda tersebut berisi Yang pertama adalah Adili Soeharto Yang kedua melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang ketiga menghapus Dwi Fungsi Arbri Yang keempat menuntut adanya otonomi daerah Yang kelima adanya supermesi hukum Dan yang terakhir adalah pemerintah bersih dari KKN Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata juga menelan beberapa korban Yang dikenang dalam tragedi Trisakti Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998 Empat mahasiswa meninggal karena luka tembak yaitu Peristiwa yang terjadi sebelumnya memicu kemarahan masyarakat dan juga mahasiswa Sehingga pada tanggal 12 sampai dengan 13 Mei 1998 Terjadi kerusuhan di kota-kota besar Seperti Jakarta, Surabaya, Surakarta, dan lain sebagainya Misalnya terjadi penjarahan, pembakaran, bahkan sampai dengan pemerkosaan Kerusuhan ini terus berlanjut hingga tanggal 18 sampai 20 Mei 1998 Dimana akhirnya gedung MPR dan DPR berhasil dikuasai dan diduduki oleh mahasiswa Dari berbagai runtutan peristiwa yang terjadi sebelumnya Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Tepatnya pukul 9 kelewat 5 Soeharto menyatakan pidato mengundurkan diri dari jabatannya Kemudian Presiden diteruskan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie Memangku jabatan Presiden Saya akan melaksanakan kewajiban konsumsi itu namanya Mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan Di dalam kabinet ini Presiden Habibie mengikut sertakan beberapa menteri Yang berasal dari luar Golkar sebagai kabinetnya Pada masa pemerintahan B.J. Habibie Beliau membentuk sebuah Kabinet Reformasi Pembangunan Yang terdiri dari 16 menteri Dari unsur ABRI, Golkar, PDI, dan juga P3 B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia Sebenarnya tidak dipilih langsung Tapi menggantikan posisi Soeharto Kemudian ada anggapan bahwa Pergantian ini tidak konstitusional Karena berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 1945 Presiden dan wakil Presiden harus dirantik dan bersumpah Di hadapan MPR dan DPR Sedangkan B.J. Habibie bersumpah di istana Karena pada saat itu gedung DPR sedang dikuasai oleh mahasiswa Berikut ini beberapa kebijakan di berbagai bidang pada masa pemerintahan B.J. Habibie Yang pertama pada bidang ekonomi Yang pertama melakukan rekapitulasi dan likuidasi beberapa bank Terdapat 36 bank dan dibagi menjadi 3 kategori Yaitu bank takeover, bank rekapitalisasi, dan bank stop krilling Selain itu B.J. Habibie juga menaikkan nilai rupiah hingga di bawah Rp10.000 Yang awalnya Rp15.000 Kemudian melakukan reformasi sesuai dengan yang diisyaratkan oleh IMF Berikutnya pada bidang politik Ada beberapa kebijakan diantaranya adalah memberikan kebebasan dalam pendirian partai politik Yang kedua adalah membebaskan narapidana politik pada masa order baru Dan mengeluarkan undang-undang demokratis seperti undang-undang tentang korupsi, pemilu, dan juga partai politik Pada saat beliau menjabat juga terjadi konflik antara Indonesia dengan Timur-Timur Pada saat itu B.J. Habibie melaksanakan jejak pendapat di daerah Timur-Timur Dengan pilihan antara otonomi penuh atau merdeka lepas dari NKRI Pada masa pemerintahan B.J. Habibie juga diselenggarakan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 Untuk memilih anggota legislatif Yang diikuti 48 partai dari 141 politik yang mendaftar Dengan hasil yang pertama ada PDIP Yang kedua ada Golkar Yang ketiga ada PKB Yang keempat ada P3 Dan yang terakhir ada PAN Setelah B.J. Habibie lengser Pemerintahan di Indonesia dilanjutkan oleh Presiden keempat Yaitu Abdur Rahman Wahid Yang menjabat dari tanggal 20 Oktober 1999 Hingga 22 Juli 2001 Yang dimana masa pemerintahannya hanya 1 tahun 9 bulan Abdur Rahman Wahid atau dikenal dengan nama Gusdur Menjadi Presiden karena dukungan dari Koalisi Poros Tengah Yang dimotori oleh Amin Rais di MPR Gusdur terpilih sebagai Presiden Dengan suara yaitu 373 suara Mengalahkan Megawati dengan jumlah 313 suara Dan akhirnya Megawati menjadi Wakil Presiden dari Abdur Rahman Wahid Hal pertama yang dilakukan oleh Abdur Rahman Wahid Ketika menjabat sebagai Presiden Adalah membentuk Kabinet Persatuan Nasional Yang terdiri dari 34 menteri Untuk di bidang politik Di antaranya adalah adanya skandal Bruneget dan Buloget Skandal ini yang nantinya akan membuat Gusdur mengalami pelengseran Selain itu, pada masa pemerintahan Gusdur Beliau mengeluarkan dekret Presiden Yang berisi pembekuan MPR dan DPR RI Mengembalikan kedalatan di tangan rakyat Dan memubarkan Partai Golkar Namun, dekret Presiden ini tidak didukung oleh militer Indonesia Salah satu kebijakan Gusdur di bidang ekonomi Adalah membentuk Dewan Ekonomi Nasional Kemudian pada bidang sosial budaya Yang pertama adalah mengakui agama Konghucu Sebagai agama nasional Kemudian menetapkan Imlek sebagai hari besar keagamaan Merubah nama Irian Jaya menjadi Papua Dan mengizinkan bendera bintang Kejora Dikibarkan di tanah Papua Berikutnya kita masuk kepada Presiden kelima Yaitu Megawati Soekarnoputri Yang menjabat sejak tanggal 23 Juli 2001 Hingga 19 Oktober 2004 Dimana masa jabatannya adalah 3 tahun 3 bulan Megawati menjadi Presiden Menggantikan Abdul Laman Wahid Yang dilensirkan oleh MPR Kabinet Megawati diberi nama Kabinet Gotong Royong Yang terdiri atas 30 orang Menteri Berikut ini merupakan kebijakan pada masa Megawati Yang pertama adalah melakukan privatisasi BUMN Dimana aset-aset BUMN dijual ke swasta Yang kedua adalah menjual saham Indosat Untuk membayar hutang luar negeri Kemudian persiapan pemilihan umum legislatif dan eksekutif Dan yang terpenting adalah pembuatan atau pembentukan KPK Selain itu Megawati pernah melaksanakan pemilu legislatif tahun 2004 Yang diikuti 24 partai politik Dan melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung Selama 2 putaran Yang dimenangkan oleh SBY Dengan pasangannya Yusuf Kala Berikutnya kita masuk pada Presiden ke-6 Indonesia Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono Yang telah menjabat selama 2 periode Yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2004 Hingga 19 Oktober 2014 SBY menjadi Presiden dari hasil pemilu secara langsung Yang pertama kali dilakukan di Indonesia Ada pun beberapa kebijakan yang pernah dilakukan oleh SBY Pada masa pemerintahnya adalah Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2 Kemudian di bidang ekonomi Yaitu menaikkan harga BBM Selain itu Pada masa pemerintahan SBY Pernah memberikan dana talangan atau bailout Kepada Bank Senturi Serta melunasi pinjaman utang kepada IMF Untuk di bidang politik Ada beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY Diantaranya adalah membuat Program Otonomi Daerah Saat itu SBY juga melakukan upaya Penyelesaian konflik di wilayah Aceh Dan pada tanggal 8 Juli 2009 Diadakan pemilu Presiden dengan kandidat Yang pertama ada Megawati Prabowo Yang kedua ada JK Wiranto Yang ketiga ada SBY Budiono Dimana pada pemilu ini Dimenangkan kedua kalinya oleh SBY Dengan pasangannya Budiono Pada pemerintahan SBY juga terjadi Banyak sekali bencana alam di Indonesia Kemudian beliau juga melakukan konversi minyak tanah ke gas Kemudian beliau juga menambahkan dana pendidikan Dimana menaikkan dana pendidikan menjadi 20% dari APBN Yang menjadikan sekolah-sekolah di Indonesia menjadi gratis Kemudian melakukan pemberian BLT dan BLSM Sebagai subsidi dari kenaikan BBM yang terjadi pada masa SBY Berikutnya adalah pemerintahan Jokowi Dodo Yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi Dodo memenangkan Pilpres secara langsung Dengan mengalahkan Prabowo Hatta pada tahun 2014 Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jokowi Dodo adalah Membentuk Kabinet Kerja dan juga Kabinet Indonesia Maju Selain itu kebijakan-kebijakan dari Presiden Jokowi Dodo Masih dalam progres Namun disini ada beberapa kebijakan yang sudah terlihat Misalnya di bidang ekonomi pada saat itu pernah menaikkan harga BBM Sedangkan di bidang politik diantaranya adalah Mengangkat jaksa akung dari partai Melarang menteri datang ke DPR Konflik pengangkatan Kapoli Budi Gunawan Penangkapan pimpinan KPK Sedangkan di bidang sosial budaya Diantaranya adalah mengeluarkan beberapa kartu Seperti kartu sehat dan juga kartu pintar Dan untuk di bidang hukum diantaranya adalah Mengeksekusi beberapa tahanan narkoba Demikianlah penjelasan singkat Mengenai gambaran pasca reformasi yang terjadi di Indonesia Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh